Bagaimana caranya biar invalidnya hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatgur Channel yang membahas tentang dunia pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran Oke, yang baru saja bergabung di channel ini Silahkan subscribe dulu, like dan komen Jangan lupa bunyikan loncengnya ya Biar nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Mengapa teman-teman itu saya lanjutkan untuk subscribe channel ini? Karena memang channel ini lengkap ya Ini ada playlist yang saya buat sudah sedemikian rupa Ada trik matematika, jarimatika tutorial, rumba, matematika kelas 6, kelas 4, vlog diari guru Dan video-video dari PPG dalam jabatan ini ya Oke, langsung saja di kesempatan ini Kita akan bahas cara mengisi data periodik sekolah dan sanitasi sekolah Langsung saja simak video berikut ini Oke, langkah yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi dadik ya Nah, seperti ini seperti biasa Kita login Kita klik Kita bisa klik di sini dulu Kemudian di validasi lokal Kemudian yang sekolah ini kita klik Nah, yang invalid ini ada dua Bagaimana caranya biar invalidnya hilang? Oke, langsung saja simak video berikut ini ya Karena ini menu di bagian sekolah Kita klik yang sekolah ini Kita klik dulu Nah, akan muncul tampilan seperti ini Kita isi dulu waktu penyelenggaran ini Disesuaikan dengan sekolahnya ya Berarti ini pagi Oke, 6 hari Kemudian sumber listriknya Daya listrik berapa watt Disesuaikan dengan sekolahnya Kemudian waktu ketersediaan listrik Sepanjang waktu bersedia menerima post ya Sertifikat issue Ini sertifikat standar internasional ya Berarti belum bersertifikat Jika ada, silakan diisi Kemudian akses internet Disesuaikan juga dengan kondisi sekolah Telekom speedy Kemudian internet Akses alternatif bagi yang memiliki ya Tidak ada Kalau isiannya sudah terisi semua Kita klik tombol simpan Oke, kita kembali lagi ke validasi lokal ini Kita cek perubahannya Dengan cara merefresh Oke, seperti ini ya Yang data periodik sekolah Sudah dilangin validnya Langkah selanjutnya kita isi Yang sanitasi sekolah Kita klik yang sekolah Kemudian ini ada sanitasi ini Kita isi Kita klik dulu Oke, kita isi ya Sumber air ini Nah, dari mana sumber airnya? Disesuaikan dengan sekolahnya Sumber air minum Kemudian kecukupan air bersih Cukup sepanjang waktu Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung menggunakan berkebutuhan khusus ini ya Berarti tidak Tidak ada Disesuaikan saja Tipe jambanya Toilet jongkok Kemudian Sekolah menyediakan pembalu cadangan Tidak Jumlah hari dalam seminggu Siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok Kemudian Nah, untuk yang ini ya Jumlah keseluruhan tempat cuci dan jumlah tempat cuci tangan Ini diisi di detail yang sarpras nanti Jadi ini tidak usah diisi Kita lewati saja Kemudian yang ini Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Iya Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban? Ini ada ya Ini ada ya Kemudian Sekolah pernah menguras tanki septicang? Ini ya Ya Pernah Disesuaikan saja Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air? Iya Ada Kemudian Sekolah menyediakan tempat sampah? Di setiap Ada ya Ini wajib Ini harus ada Kemudian Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup Iya Ada juga Sekolah menyediakan cermin Jamban perempuan Oke Tidak ada Kebetulan di sekolah saya ini Kemudian Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara tertutup Kemudian Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara dianggung secara rutin Iya Ada perancara penganggaran sanitasi Pastinya ada Kemudian ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara merawat Iya Kemudian ada kemitraan Nah Ada ya pemerintah daerah Buskesmas juga ada Kemudian Untuk ini Yang jumlah jamban Ini diisi di sarpras nanti ya Ini berarti dilewat Kemudian ini Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi informasi dan edukasi Disingkat KII Tentang sanitasi sekolah Ini juga disesuaikan dengan kondisi sekolah Oke ya Seperti itu Kita isi Oke Datanya sudah terisi semua ini Untuk pengisian yang ini Ini disesuaikan dengan kondisi sekolahnya saja ya Kalau sudah kita klik simpan Seperti itu Kemudian langkah selanjutnya kita ke validasi lokal ini Kita refresh dulu Nah Oke Sudah selesai Invalidnya sudah 0 Oke Di pertemuan selanjutnya Saya akan membuat video tutorial tentang cara mengisi sarpras ya Ini invalidnya ada 208 Nanti di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara menghilangkan invalid di sarpras ini dengan cepat ya Tinggal satu klik saja nanti sudah selesai Oke demikianlah tutorial singkat Cara mengisi data periodik sekolah dan sanitasi sekolah oleh channel Ahmad Batbul Jangan lupa subscribe Bunyiin loncengnya dan share ke yang lain biar bermanfaat ya Nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh